Pemerintah Indonesia telah mengemankan 100 juta dosis kandidat vaksin COVID-19 dari AstraZeneca. Padahal September lalu, uji klinis kandidat vaksin besutan AstraZeneca ini sempat dihentikan sementara setelah munculnya laporan efek samping. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersama dengan Menteri BUMN Eric Thohir terbang ke Inggris untuk melakukan pertemuan bilateral dan bisnis dengan pemerintah serta badan usaha Inggris, salah satunya kerjasama pengadaan vaksin. Selain dengan perusahaan farmasi asal Cina, Indonesia bersama AstraZeneca menandatangani kesepakatan pengadaan vaksin dan menjalin kerjasama di bidang pengembangan vaksin. Pemerintah mengamankan 100 juta dosis kandidat vaksin COVID-19 buatan perusahaan farmasi Inggris AstraZeneca. Tahap pertama pengiriman dari AstraZeneca di semester pertama tahun 2021 secara bertahap. Awal September lalu uji klinis kandidat vaksin AstraZeneca ini sempat dihentikan sementara karena munculnya laporan efek samping vaksin. Namun dalam pertemuan delegasi Indonesia tetap menegaskan kepada AstraZeneca pentingnya faktor keamanan dan efikasi vaksin. Nah di dalam pertemuan delegasi Indonesia menekankan mengenai pentingnya faktor keamanan dan efikasi dari vaksin. Dan faktor-faktor ini akan menjadi bagian penting dari kerjasama vaksin Indonesia dengan AZ termasuk berbagi informasi mengenai hasil uji klinis tahap 1 dan 2. Dan pertemuan ditutup dengan penanda tanganan Letter of Inland terkait dengan rencana pengadaan vaksin COVID-19 dari AstraZeneca oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Indonesia diwakili oleh Pak Sekjen Kementerian Kesehatan. Dengan demikian Indonesia telah menjalin kerjasama dengan 4 perusahaan farmasi untuk pengadaan vaksin COVID-19. Kansino, Sinovac dan Sinovac asal Cina serta AstraZeneca asal Inggris. Dari Jakarta Tim Liputan, melaporkan.